Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Suka menolong. Suka menolong. Kemudian amanat cerita. Amanat itu bisa dibentuk dalam kalimat nasihat atau kalimat perintah atau bisa juga kalimat larangan. Coba siapa yang mau mencoba dari cerita yang ada di soal nomor 1 itu kira-kira amanat yang bisa kita ambil apa? Apa? Nanti kalau hanya satu sama lain. Kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu ya. Jadi harus bisa merangkai kalimat sehingga menjadi kalimat amanat yang bagus. Sampai tidak ada kesulitan. Kemudian yang nomor D. Keteladanan tokoh bangau. Keteladanannya apa? Berarti teladan itu sikat yang bisa dicontoh. Bisa di... Suka menolong siapapun tanpa... Apa namanya... Tanpa... Dia akurat sebenarnya bahaya ya kalau menolong si Srigala. Tetapi dia dengan terus memberikan pertolongan. Itu keteladanannya. Suka memberi pertolongan kepada siapapun. Oke, gampang ya. Kalau cerita insya Allah tidak ada masalah ya. Tinggal dibaca ceritanya. Dibahami alurnya. Kemudian jawab sesuai dengan apa yang diminta. Sekarang yang nomor dua. Ini yang kemungkinan masih banyak yang bingung ya. Kita cek dari yang nomor A dulu. 2A. Yang kebetulkan apa saja? Danau. Danau. Bapak, Pulau Samosin. Provinsi, Provinsi, Sumatera Utara. Nah, itu semuanya berhubungan dengan nama geografi ya. Ingat kata kuncinya. Kalau ada kata-kata berhubungan dengan geografi diikuti nama diri, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital semua. Ada danau, ada pulau, ada provinsi. Provinsi pakai P ya. Eh, pakai F, E, V ya. Kemudian P-nya besar karena ada Sumatera Utara. Kemudian yang nomor dua. Nah, ini juga ada yang berhubungan dengan khas dari suatu daerah. Berarti asinan Bogor yang harusnya menggunakan huruf kapital yang apa-kata apanya? Bogornya apa? Bogornya, ge, sama halnya dengan PNP. Yang besar nama daerahnya. Kalau nama makanannya kecil atau nama yang menuju ke makanan atau yang khas itu berarti yang kecil. Yang besar, karena nama orang berarti besar. Kalau kemudian yang C, gampang. Pendangkalan karena awal kalimat P-nya harusnya kapital. Sungai Ciliwung. Sungai itu juga nama geografi nge, diikuti belakangnya atau nama ini berarti sungainya kapital, Ciliwungnya kapital. Kemudian yang nomor D. Yang B tadi nama khas, tapi kalau yang D ini merupakan nama jenis jeruk Bali. Itu kan nama jenis ya. Ada jeruk-jeruk yang lain ya. Ada jeruk nipis, ada jeruk kurut, ada jeruk lemon. Ini karena menunjukkan nama jenis, walaupun itu nama daerah ya, tetapi tetap kecil. Bali-nya kecil. Yang besar hanya kuku, kuku yang di depan. Paham nggak? Bedanya antara nama jenis dan nama khas. Yang terakhir? Yang harusnya dibutuhkan apa itu, Dek? Ujian. Oke. N-nya kapital pakai V, bukan pakai P ya. Kemudian bulannya B-nya ini tetap kecil. Yang besar hanya nama bulannya saja. Gampang nggak? Dan nomor tiga. Menentukan kalimat utama. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kita lihat konteks kalimatnya. Ini berarti kalimat utamanya ada di mana ini? Ada di? Di awal atau di akhir? Atau di tengah? Di awal. Di awal, menjelaskan tentang mikroba yang ternyata dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian dijelaskan. Kenapa aku bisa seperti itulah? Itu berarti kalimat utamanya ada di depan. Us, berarti besok yang keluar, itu kalimat utamanya di depan. Belum tentu, Gek. Tergantung si pembahas soal. Tetapi yang paling penting adalah kalian harus bisa, bahasa Jawa itu niteni. Kalimat utamanya di depan, kata kontinnya apa. Kalimat utamanya di akhir, kata kontinnya apa. Itu kemarin sudah kita pelajari di pertemuan pertama ketiga di kelas. Kemudian yang nomor empat, ide pokok paragraf. Ada yang masih ingat bagaimana cara kita mencari ide pokok? Yang pertama dulu apa, Dek? Menentukan kalimat utama. Ditarik kalimat utamanya dulu. Oh, ini paragrafnya kalimat utamanya ini. Nah, setelah ketemu kalimat utamanya, apa yang kita lakukan? Membentuk kalimat sederhana dari kalimat yang ada di kalimat utama itu. Kalau yang nomor empat ini, kalimat utamanya yang mana? Ada di awal atau di akhir? Yang akhir. Akhir. Jika tidak ingin punya kolesterol, kalimat utamanya. Kita bentuk menjadi kalimat lain sehingga menjadi ide pokok. Kalimatnya bagaimana? Gimana ini, ide pokoknya? Nanti kalau disuruh untuk menulis, kalau contoh paragraf ini berarti kalimat utamanya bagaimana, Dek? Ada yang bisa menjawab? Beberapa makanan yang harus dihindari agar tidak kolesterol. Boleh. Beberapa makanan yang harus dihindari jika tidak ingin mempunyai kolesterol. Bisa ya, atau beberapa jenis makanan yang bisa dihindari agar tidak terkena kolesterol. Bisa ya, itu ya, kalimat utamanya itu enggak. Eh, ide pokoknya. Di situ kan jelas loh, makanan berminyak, gorengan, kemudian daging merah, seafood, itu merupakan makanan-makanan yang bisa dihindari kalau kita tidak ingin terkena kolesterol. Bukan berarti enggak boleh, ya boleh. Tetapi, secukupnya saja atau tidak berlebihan. Ya, karena itu kolesterolnya tinggi sekali. Oke. Itu soal paket satu, kira-kira kalau besok modal soal seperti ini bisa semua, Gek? Yang penting itu tadi, ya. Bisa merumuskan kalimat ide pokoknya. Kemudian bisa membentuk atau merumuskan amanah dari sebuah cerita. Jadi memang keterampilan merangkai kata menjadi kalimat itu sangat penting. Jadi tidak hanya milih A, B, C, A, B, C. Tetapi lebih dari itu, biar keterampilan menulisnya juga semakin menengahkau. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Itu saja, Gek. Yang paket dua nanti bisa dicoba. Besok kita bahas lagi. Kalau ada kesulitan, tidak hanya soal-soal yang usada berikan ini, misalkan menemukan soal lain di buku, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Usada kembalikan ke Uswetno, Mbak Us. Gek, jadi terima kasih. Baik, selanjutnya matematikan, Gek. Satu-sat sudah siap? Oke, siap, Us. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Jadi untuk tes ujian masa SMPPK ini, materinya, materi soalnya, nanti adalah materi-materi yang ada di kelas 6 ini. Jadi semua materi yang ada di kelas 6 ini. Sehingga, sedangkan materi di kelas 6 ini itu sebenarnya ada lima. Empat-empat bab ya. Satu, bilangan bulat, kemudian kedua ya, lingkaran yang buah bab ini sudah kita pelajari yang kemarin. Sedangkan untuk bilangan bulat dan statistika, yaitu min, median, modus, itu baru kita pelajari nanti di semester 2. Sehingga, nanti akan kusah turunkan di sini, menjadi nanti kalau ada paket soal ya, paket soal ketiga. Jadi ya. Oke. Ini sementara kita membahas yang paket berapa ini? Paket 1 sudah dikerjakan belum? Sudah. Pencah yang satu, yang jawab satu anak raya. Yang lain sudah? Sudah. Sudah semua yang paket satu. Ada kendala? Berarti yang kerjakan yang hanya jawab, yang sudah jawab. Yang belum jawab, ada tanya, ada dikerjakan atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, ini tiga. Baik. Yang paket satu dulu. Yang paket satu ada pertanyaan? Adakah kesulitan? Tak. Ini sudah ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Insya Allah, insya Allah mudah dan sering kamu hanya perlu varian banyak soal lagi ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Matulnya, model-model soal yang lain, biar nanti terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Nah, baik. Baik, kalau sudah, berarti kita ke paket dua ini. Berarti paket dua. Yang dikerjain semuanya, Tad. Dimana, dimana? Yang dikerjain semuanya, Tad. Oh, belum dikerjain. Sudahlah, yaudah. Nah, dari paket satu dulu aja. Paket satu secara singkat ya. Karena mungkin ini sudah familiar dengan kita. Baik. Nomor satu ini, ini ada minus 142, ditambah 75, kemudian dikurangi 80. Kurang sebar, kelihatan. Belum saksir ya, saya. Sorry, sorry, sorry. Mohon maaf, mohon maaf. Sudah terlihat di layar? Halo? Sudah. Sudah, ya? Dari soal nomor satu ini. Ustaz, pengen aneh aja diskusi dulu. Ustaz, ini yang enek apa ngajar? Banyak dari Ustaz terus, nanti enggak satu arah, Ustaz enggak tahu ini. Kamu sudah paham atau belum, kan kita Ustaz enggak tahu. Coba. Jujur ya, jujur, silahkan ngomong di sini. Siapa yang belum bisa mengerjakan soal ini? Jujur. Aku masih bingung, Ustaz enggak apa-apa. Jujur, kira-kira aku ini ada soal seperti ini, bisa kerjakan enggak? Coba. Saya ingin ada yang ngomong, jujur. Bisa enggak? Coba, soal itu. Halo? Ustaz ini ngomong sendiri atau ada teman? Nanti enggak satu arah terus, takutnya nanti Ustaz ngomong panjang, lebar. Eh, kamu yang diterangin enggak paham-paham, Ustaz jadi merasa bersalah. Merugikan diri sendiri. Iya, betul. Silahkan ini ada yang, berarti kalau sudah, kalau diem semua, Ustaz enggak bisa nih. Kira-kira kalau menemukan soal seperti ini, sudah bisa ngajakan dulu, jujur. Coba, Ustaz, jujur. Atau setiap lapin. Berarti ada yang sudah jawab. Berarti sudah bisa. Aku sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Berarti, Ustaz lewati ya, ini ya. Ini sudah enggak bisa aja. Nomor dua. Nomor dua. Coba dibaca soalnya nomor dua. Ini hampir sama dengan soal nomor satu. Bisa ya. Silahkan. Us, aku masih bingung yang soal saya gitu. Tolong dijelasin dong. Nah, itu. Nek, mau ngomong-ngomong kayak gitu, langsung tak jelasin. Tapi, Nek, enggak ngomong, ya sudah. Saya enggak akan membahas. Nomor dua. Ada kesulitan kalau soal seperti ini? Sudah bisa ya? Lima derajat. Lima derajat. Bisa lima derajatnya ada jadinya. Satu tiga lapan. Jawabannya Mas David. Satu tiga lapan. Nomor dua. Nomor dua. Ini jawabannya Mas David. Betul ya ini jawabannya Mas David. Betul. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Coba dipahami dulu. Suhu di puncak gunung Dieng pada pagi hari tiga derajat. Di bawah nol. Tiga derajat Celcius di bawah nol. Karena di bawah berarti dia apa? Negatif tiga. Negatif tiga. Negatif tiga. Terus, pada siang hari suhu naik delapan derajat Celcius. Lima derajat. Suhu udara pada siang hari adalah kalau naik itu berarti ditambah, ditambah lima, eh ditambah lima, eh ditambah lima, ditambah delapan. Negatif tiga ditambah delapan. Lima. Iya betul, terima kasih. Lima. Lima ya. Oke. Berempat. Silahkan dipahami dulu soalnya. Silahkan. Ini Ustadz, nambah yang butuh-butuh aja ya. Mohon perhatiannya. Silahkan. Nomor tiga dipahami. Barangkali ya. Aku masih bingung. Ini yang jaman sparel ya ini tadi. Benar. Silahkan. Aku masih bingung itu seorang jelasin. Ya boleh. Kedalaman lima belas. Berarti ini minus lima belas. Tepat di atasnya. Ada sebuah kapal yang berlayar. Nah, tinggi anjingnya 8 meter. Ini 8. Positif. Jarak kapten. Nah, ini ada yang jawab lagi. Siapa ini? Kodafin lagi. 23. Intinya, jika kamu mencari jarak atau selisih, maka angka besar dikurangi angka kecil. Yang besar berapa? 8. Dikuranginya yang kecil, yaitu negatif 15. 23. Betul. 8. Dikurangi negatif. Berarti ini jadi positif. 8 positif. 15. 23. Oke, sudah kisah. Nomor lima. Suhu udara pada siang hari 0 derajat. Menggelam sore turun. Suhu turun 2 derajat Celcius. Setiap jam. Nah, maka suhu udara setelah 6 jam adalah. Nah. Coba. Pahami nomor lima ini. Minus 12. Minus 12. Minus 12. Minus 12. Minus 12. Ya. Betul. Turun ya. Turun itu berarti dia minus 2. Setiap jam. Berarti per jam, per satu jam, itu suhunya turun di minus 2. Maka setelah 6 jam. Minus 12, Ustaz. Ya. Karena dia per jam, berarti dikali dengan 6. Minus 2 dikali 6, minus 12 derajat. Oke. Nomor enam. Nomor enam itu, dua, lima. Ini kalimat. Nomor enam. Kemudian, kemudian, misal semua ya, 21 di jawab benar. Berarti 21 dikali, berapa ini? Empat. Berapa ini? Di 84 ya. Nah, tapi dia, tapi soalnya ada yang salah juga nih. Karena 21 benar, tapi salahnya berapa ini? Dikurangi 21. Karena sisanya di jawab dengan salah 4. Nah, 4 ini dikali dengan minus 2. Minus 8. Minus 8. Betul. Berarti 84 ditambahin dengan poinnya yang salah. Yaitu minus 8. 76. Betul. Ya. Oke. 76. Barangnya. Oke. Nomor 7. Ini sudah masuk lingkaran nomor 7. Diameternya 50. Keliling lingkaran maksudnya apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. P kali P. Diameter kali P. P kali P. P R. Diameter kali P atau P kali diameter. Atau boleh juga P R. Karena yang diketahui D. Namun saja dikali D. Kita pakainya 3,14. Dikali dengan 50. 60. Berapa ini? 157. dikali 200. Ini belum selesai. Dikali 200. 157. Dikali 300. Tidak. Dikali 30. 11. Dikali 200. Bentar. Bentar. Jangan lupa. 400 sentimeter. Berapa meter ini? 310. Oke, nomor 8 Nah ini kemarin saya soal ini nomor 8 Ini masih banyak yang tanya Us ini cara mencari kelilingnya yang benar gimana Ingat, kelilingnya jadi gini Karena ini yang ditanyakan adalah bangun datar yang diarsir Yang diarsir itu kan berarti bangunnya hanya ini kan Nah ini kan daerah yang diarsir ini Nah kamu harus mengetahui daerah yang diarsir ini Daerahnya mana aja Ini sisi 1 Sisi 1 Saya ganti warna merah Nah ini sisi 2 Biar paham Terus Ini sisi 3 Biar paham Ini sisi 3 Nah ini dia Sisi satu, sisi satu panjangnya berapa itu? Sisi satu Halo? Sharescreennya mana Ustaz, nggak ada? Hah? Sharescreennya nggak ada Ustaz Oh, belum ada Sharescreennya nggak muncul Ustaz Sharescreennya nggak muncul Sharescreennya nggak muncul Mohon maaf ya, kalau siang kayak gini, siangnya kurang bagus Sudah terlihat? Sudah ya Nah, lihat Karena yang diarsery ini Maka, yang berwarna hitam Satu Yang berwarna merah Kuning Yang berwarna kuning Tiga Satu panjangnya berapa itu? Tiga puluh lima Tiga puluh lima Sisi dua Sisi dua ini adalah Panjangnya ini adalah setengah Setengah lingkaran kecil Setengah lingkaran kecil ya Pilihnya lingkaran kecil Berarti langsung aja Setengah Setengah Lingkaran kecil Ini dicari dulu aja Setengah Dikali Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Dua dua per tujuh Dua dua per tujuh Dikali Tiga lima Dikali lima ya Ingat ya Keriling lingkaran rumusnya P kali D Karena ada setengahnya Berarti satu per dua Kali P Dua dua per tujuh Kali tiga puluh lima ini adalah D Untuk lingkaran yang kecil Disini Ya nanti Karena nanti beda Ini coret Kita coret Ini lima Ini Kita coret Coret ini Sebelas Sebelas kali lima 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 Nah betul Nah sekarang sisi yang ketiga Ketiga Sisi yang ketiga Ini setengah Lingkaran besar Lingkaran besar Nah Setengah Dikali Karena ini jari-jari ya Tiga lima disini jari-jari Untuk Dikali Berarti kali dua Dikali dua Dua per tujuh Dikali R R-nya tiga lima Satu Kenapa Enggak tujuh puluh Kamu langsung bisa Temu yang lain Jadi ya Dua-dua kali lima Berapa Masa Tiga Kok tujuh puluh Dari mana Satu sepuluh Nah Satu sepuluh Bener ya Ini gak hitungan Disa ini Mohon koreksinya Bener ya Betul Berarti Keliling yang di arsir itu Berarti Satu Tambah Keliling satu Keliling dua Tambah Keliling tiga Berarti Tiga puluh lima Ditambah Lima puluh lima Ditambah Seratu Sepuluh Berapa ini Sepuluh Nyimpen satu Kan lima Tambah lima Tambah lima Lima tambah lima Sepuluh Tambah nol Nyimpen satu Satu tambah Empat Satu tambah Tiga Empat Empat Tambah lima Sembilan Sembilan Tambah Satu Sepuluh Nyimpen satu Satu Tambah satu Dua Dua ratus Centimeter Oke Saya kira Itu bisa Ya Nomor sembilan Saya Saya Nomor sembilan Oke Nomor sembilan Bisa Bisa Ustadz Kenapa Nomor sepuluh Bisa Ustadz Ini bentuknya persegi Berarti Persegi Rumusnya Sisi Kali Sisi Sisinya Empat Bukh Dikali Empat Bukh Empat Bukh Empat Bukh Benar ya Ini luas Semua Perseginya Padahal Ini ada Setengah Ini setengah Lingkaran Ini setengah Lingkaran Kalau kita Jadikan Satu Jadi satu Lingkaran Berarti Luas Lingkarannya Luas Lingkaran Luas lingkaran Rumusnya P P P Kali R Pangkat 2 Nah Kali R P P P Pakai 3 Komah 1 4 Dikali R Nah R nya Mana Ini 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 Adalah Diameternya Diameternya 40 Berarti R nya Itu Separuhnya 40 Yaitu 20 Ya Kali 20 Dikali 20 Berarti Luas Perseginya Atau Nggak 1.600 Oh Iya Sorry Nolnya Terima Kasih 140 Sorry Terima Kasih Pertama Saya Diingatkan Oke Ini Jangan Bingung Dulu Seperti Ini Ada 0 2 1 2 Nah Karena Ini Perkalian 0 2 Ini Menghilangkan Koma Yang Di Sini Kenapa Kok Hilang Tad Lihat Angka Di Belakang Koma Itu Kan Ada 2 1 Dan 4 Ya Kan Ada 2 Angka Sedangkan Nolnya Ini Ada 2 Nah Ini Kita Coret Komanya Ini Juga Kita Hilangkan Kenapa Hilang Karena Nolnya Ada 2 Sedangkan Di Belakang Koma Ada 2 Angka Ya Berarti Tinggal 3 1 4 Dikali 2 2 4 Berapa Ini 4 Kali 4 16 Ini 1 1 Kali 4 4 Tambah 1 5 3 Dikali 4 12 12 12 Terus Gimana Setelah Ini Sentimeter Persegi Ini Dikurangi 6 Dikurangi 25 Dikurangi Kurangi Ya Ini 344 5 10 9 44 Kurangi 4 9 Kurangi 54 4 5 Ya 34 4 cm Pesiti Oke Sementara itu Ada yang tanyakan dulu Untuk yang paket kedua Kemarin masih bingung Ada yang masih bingung itu Usmen cari luas Ekor Luas selimut kerucut itu Gimana Tauzai Ke penuh penjelasan Selimut kerucutkan Rumusnya P x R x S Selamat Kenapa bisa dapat itu Itu perlu penjelasan Lebih dalam Gitu ya Mungkin itu Dari Ustadz Jika tidak ada pertanyaan Monggo Kepada Ustadz Kami Persilah Terima kasih Banyak Ustadz Sudah 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 Bener Saya Tidak bisa Dengar Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu yaitu materinya Ada perkembang biakan Kemudian adaptasi Listrik Dan yang keempat adalah Tentang Apa namanya Tentang sumber energi listrik Yang akan kita fokuskan untuk pembahasan Persiapan SMP Begitu enggak ya Kemarin dari soal yang sudah kita share Adakah yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Sudah dibuka semuanya Halo Sudah dibuka untuk soal yang Kita berikan Sudah dikerjakan Sudah Ada kesulitan Ada kesulitan enggak Ada kesulitan enggak Tidak Tidak Kalau gitu berarti kita tinggal bahas saja Jadi Ini saya share screen Sudah kelihatan Baik Nanti silahkan Saya mau tanya dulu Nomor satu Ini adalah soal Untuk Analisis Soal analisis Soal analisis tentang Perkembangan biakan Kira-kira itu jawabannya apa Soal nomor satu Kira-kira jawabannya soal nomor satu apa Pak Halo Mencangkok Mencangkok Pak Tansa Baik terima kasih Kenapa kok itu Kalian menjawab mencangkok Dilihat dari apanya dari soal itu Pohonnya Ya dari pohonnya Saya bacakan soalnya Zain memiliki pohon mangga Dengan buah berukuran besar Dan berbuah mangi Zain ingin mengembangbiakan mangga tersebut Dengan tujuan Untuk mendapatkan individu baru Yang sama persis dengan induknya Dan dapat menghasilkan buah Dalam waktu yang sejar Jadi cara yang paling efektif adalah Apa tadi Mbak Kan Tansa sudah menjawab Mencangkok Ya betul ya Mencangkok Kenapa mencangkok? Ya karena nanti dari hasil Perkembangbiakan mencangkok ini Kan sudah dipilih Batang yang memang Sudah siap Untuk Tumbuh sendiri Jadi ketika nanti Sudah tumbuh akar Dari hasil mencangkokan Ditanam Nanti dalam waktu yang sikat Bisa menghasilkan Buah Nah itu kan sesuai dengan Tujuan Perkembangbiakan yang Diharapkan oleh Zain Kemudian soal nomor dua Ini adalah Mengelombokkan cara Perkembangbiakan hewan Apa itu Dari diagram Dari diagram Van ini Ini suaranya siapa ya Ada yang sudah bisa Mengelombokkan Mbak Cici mungkin Sudah bisa mengelombokkan Soal nomor dua Itu yang berkembangbiakan Dengan beranak apa Kucing Kucing apalagi Sapi Sapi Kemudian Paus Terus Ini kucing juga Kemudian yang Bertelur beranak Atau Ovo Vipar Ada apa ini Hiu Hiu dan Ular Dan ular Kemudian untuk yang bertelur Atau Ovi Par Ayam Ayam Buaya Buaya Kurang-kurang 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 Kurang dan Kurang Jadi nanti Untuk model soalnya Kita disini Biasakan untuk urayan Kenapa kalau kita Soalnya urayan Agar kalian itu Bisa lebih Mengeksplore lagi Kalau kalian gandakan Jawaban sudah disediakan Urayan Berarti kalian Jawabannya itu harus Mengeksplore lagi Biar Apa ya Terbiasa Untuk Berpikir Kritisnya Kemudian Soal nomor tiga Ini berarti Kalian juga harus Memahami Tentang cara Perkembang biakan Seekor hewan Berkembang biak Dengan cara Embryo Berkembang Di dalam telur Telur tetap Berada di dalam Tubuh induknya Sampai telur menetas Setelah menetas Barulah individu Tersebut keluar Dari tubuh induknya Sedangkan makanan Dari individu baru Itu Berasal dari Dalam telur Bukan dari Induknya Nah Perkembang biakan Apa anak Yang di Apa namanya Dilustrasikan Dengan cara Seperti ini Ovovivipar Iya Ovovivipar Kemudian Contoh hewan Yang berkembang biak Dengan Ovovivipar Piu Dan kadal Kadal Ada ular Ada beberapa Jenis Ural Ular Oke Kalau saya Buat Pernyataan Seperti ini Misalnya Hewan Yang berkembang biak Dengan Ovovivipar Berarti Dia itu bisa Sewaktu-waktu Bertelur Dan juga bisa Sewaktu-waktu Melahirkan Betul apa Salah kalimat itu Pernyataan itu Kadang bertelur Kadang melahirkan Betul enggak Kalimat itu Salah Salah Kenapa Salah Kenapa Kenapa Salah Seharusnya Bertelur Di dalam Tubuh Setelah Menetas Jangan keluar Selur tubuh Induknya Iya Bagus Jadi tetap Apa namanya Kadangan makanan Dari individu baru Atau calon anak Itu kan Berasal dari Telur Baru Setelah telur Menetas Dia akan Keluar Dari Dalam tubuh Induk Jadi bukan Kadang-kadang Bertelur Kadang-kadang Beranak Jelas Sampai disini Ya Yang pertama Sekarang Kita Masuk Ke Adaptasi Ini ada Jiri Morfologi Kemarin Masih ingat Apa itu Jiri Morfologi Jiri Morfologi Jiri apa Nak Ada Morfologi Ada Tingkah Lapu Kalau Morfologi Kemarin Dilihat Dari Apanya Ciri-ciri Tumbuhan Ciri-ciri Tumbuhan Apalagi Ada jawaban yang lain Bentuk Tumbuhannya Bentuk Tumbuhannya Bentuk Tubuh Bagian Luar Yang terlihat Biasanya Ini Disesuaikan Dengan Fungsinya Atau Disesuaikan Dengan Bagaimana Kondisi Atau Keadaan Habitat Disini Pasangan Yang tepat Siapalah Nomor Satu Pasangan Dengan Siapa Pasangan Nomor Satu Nomor Tiga Nomor Satu B Satu Dengan B Nomor Dua C Nomor Batang Berungga Untuk Mengapung Di permukaan Air C Betul Nomor Tiga A A Oke Tunggu Itu Hanya Contoh Sedikit Tentang Materi Yang Kita Pelajari Insya Allah Materinya Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Pelajari Selama PTS Kemarin Insya Allah Untuk Soal Di Paket Dua Sudah Masukkan Listrik Dan Sumber Energi Listrik Nanti Bisa Dikerjakan Dan Dipelajari Kembali Insya Allah Materinya Itu Dan Hanya Pengembangan Pengembangannya Sehingga Nanti Semua Materi Yang Terpembiakan Kemudian Materi Adaptasi Dan Materi Selahkan Dipelajari Semua Ada Pertanyaan Sebelum Saya tutup Cukup 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 Oke Alhamdulillah Berarti Dari jawaban Yang sudah Kalian tulis Saya harapkan Sebelum Kita Pembahasan Seperti ini Kalian sudah Menjawab Dulu Sehingga Nanti Tinggal Mencocokkan Atau Mencocokkan Saja Baik Untuk Hari ini Ustaz Ustaz Cukupkan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Insya Allah Informasi Tentang Kegiatan Besok Tadi Sudah Disampaikan Loh Isat Agus Selamat Belajar Kemudian Semoga Nanti Untuk Tes SMP Diberikan Kemudahan Dan Kelancaran Amin Terima kasih Untuk Perhatiannya Saya cukupkan Dilahi Tepuk Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beristirahat Terima kasih Sampai 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Tidur Siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Sia Terima kasih Tidur